wow 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 hello you what's up my friend sahabat vda gaming welcome back to next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang penyebab dan juga jam berapa maintenance free fire terbaru hari ini selesai nah sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like subscribe lonceng notifikasi dan juga share video ini ke teman-teman kalian oke nah ini kita langsung saja masuk ke videonya yaitu nanti saya akan membahas kira-kira jam berapa maintenance free fire terbaru hari ini selesai dan juga beberapa penyebab update maintenance free fire terbaru hari ini tanggal 20 Juli 2022 nah ini kalian bisa lihat ya ini adalah tampilan pemberitahuan dari maintenance free fire terbaru hari ini yaitu di tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 11 itu ya jam 11 WIB sampai selesai nah jadi nanti selesainya kapan itu silahkan kalian bisa tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip ya karena nanti saya akan memberitahukan beberapa penyebab dan juga kira-kira jam berapa untuk maintenance free fire terbaru hari ini selesai nah ini jadi kita langsung saja ya bahas untuk penyebabnya nah mulai dari yang pertama yaitu penyebabnya nantinya itu akan ada senjata terbaru nah ini kalian bisa lihat ya yaitu adalah senjata bison itu ya atau bisa disebut juga senjata PP19 nah untuk senjata tersebut itu sebenarnya dari video sebelumnya itu sudah saya bahas tetapi ini saya bahas lagi ya karena nanti itu akan ada maintenance jadi kalian tidak bisa login sampai maintenance nya itu selesai nah untuk senjata bison tersebut itu bertipe senjata SMG dan memiliki magisin itu adalah 39 itu ya untuk pelurunya dan juga itu memiliki damage yang bagus namun akurasinya itu kurang ya atau bisa disebut juga nanti kalau kalian menembak itu akurasinya itu sangat jelek ya nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk senjata bisonnya itu seperti ini ya nah ini dicoba senjata bisonnya itu seperti itu menurut kalian bagus atau tidak itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja terus ini kita langsung saja ya ke penyebab yang selanjutnya yaitu nantinya akan ada pet terbaru yaitu adalah pet hood dan itu memiliki skill itu namanya adalah farsing tet itu ya saat menggunakan item ataupun skill scanning pengguna dapat mencapai jarak tambahan 10 meter durasi scan itu akan bertambah 2,5 detik nah jadi untuk pet hood tersebut itu sebenarnya juga sudah saya bahas ya di video sebelumnya dan untuk pet nya itu seperti itu ya menurut kalian bagus atau tidak itu akan menge buff ya atau meningkatkan skill ataupun item scanning yang kalian bawa terus ada juga karakter terbaru yaitu adalah karakter jbips ini ya kalian bisa lihat sendiri nah untuk skillnya itu dinamakan silent sentinel dan untuk skillnya itu pemain dan teman satu tim menggunakan skill ini bisa membendung 15% damage dari musuh menggunakan ep ya jadi nanti kalau kalian ada ep dan menggunakan skill karakter jbips tersebut itu nanti damage yang kalian terima dari musuh itu sebesar 15% itu akan dikurangi ya menguranginya itu ep bukan hp nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk karakter jbips tersebut itu seperti ini ya kalian bisa lihat sendiri untuk penggunaan ep nya itu seperti itu ya menurut kalian bagus atau tidak itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja terus yang selanjutnya itu ada karakter terbaru lagi yaitu adalah karakter iris seperti ini ya untuk tampilan karakternya yaitu rambutnya berwarna putih pink seperti itu ya dan untuk skill karakter tersebut ini kita langsung coba saja yaitu seperti ini yaitu nanti kalian bisa memberikan damage ke musuh walaupun musuhnya itu menggunakan global itu ya jadi nanti saat kalian menembak itu tembakan kalian itu seperti apa itu ya senjata M82B ya atau bisa disebut juga AWM yang bisa tembus global itu ya nah jadi untuk karakter tersebut itu cukup OP ya karena nanti kalau kalian pakai skillnya itu senjata kalian itu bisa tembus global ya untuk damage nya walaupun diperkecil mungkin ya untuk damage nya nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk kedua karakternya itu pastinya diriliskannya itu di tanggal yang berbeda dan di event yang berbeda ya mungkin ada yang digratiskan dan ada juga mungkin yang menjadi bonus top up nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk pet terbaru dan juga karakter terbaru terus ini kita langsung saja ya ke penyebab yang selanjutnya yaitu ada buff dan juga nerf senjata dan juga karakter untuk yang pertama itu ada buff dan nerf senjata ini ya untuk senjata yang di nerf itu ada senjata apa ini ya M14 3 dan juga UMP nah itu untuk rate of fire M14 3 itu dikurangi 6% ya dan juga untuk UMP itu juga di nerf armor penetration itu dikurangi 10% nah jadi nanti damage kalau kalian menggunakan senjata UMP musuhnya menggunakan armor itu akan diperkecil itu ya jadi di nerf 10% itu ya parah sekali terus yang selanjutnya itu ada buff ini ya buff senjata skar yaitu damage bertambah 6% itu ya jadi untuk senjata skar itu damagenya akan lebih sakit itu ya mantap sekali terus ke yang selanjutnya yaitu ada famas ini ya famas juga di buff yaitu adalah armor penetration bertambah 5% itu ya kalau bisa lihat sendiri terus yang selanjutnya itu ada buff senjata M24 damage bertambah 8% itu ya jadi akan lebih sakit lumayan itu ya walaupun senjata jelek itu senjata M24 itu jarang digunakan terus yang selanjutnya itu ada senjata G36 yaitu di mode assault itu rate of fire bertambah 8% dan di mode range itu stability itu bertambah 12% nah itu jadi lumayan juga ya untuk G36 itu juga di buff terus yang selanjutnya itu ada penyesuaian senjata ini bisa disebut juga adjustment ini ya atau disesuaikan untuk senjatanya yaitu untuk senjata M1887 itu rate of fire ditambah 5% effective range itu ditambah 5% dan damage nya itu tetapi dikurangi 5% nah itu jadi tidak di nerf dan juga tidak di buff ya karena itu adalah di adjust ya atau bisa disebut juga disesuaikan untuk senjata shotgun 2 atau bisa disebut juga senjata M1887 nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja nanti damagenya itu akan tidak sakit ya atau bisa disebut juga dikurangi damagenya tetapi rate of fire nya itu akan lebih cepat ya dan juga range nya itu bertambah nah itu jadi sangat lumayan ya dan juga sangat jelek ya karena damagenya itu dikurangi 5% itu ya parah sekali terus ini kita langsung saja ke penyebab yang selanjutnya yaitu ada buff dan juga nerf karakter untuk yang di nerf itu ada karakter Joseph dan juga karakter Hayato nah untuk karakter Joseph itu apa itu ya skill nya itu dikurangi ini tuh kalian bisa lihat sendiri ya untuk skill max nya itu menjadi 15% dari skill aslinya itu adalah 20% itu ya atau bisa disebut juga kecepatan kalian berlari itu sekarang menjadi 15% ya dan juga ada karakter Hayato itu ya skill nya itu sekarang max nya menjadi 7% ya dari skill aslinya itu adalah 10% nah jadi itu di nerf ya untuk kedua karakter tersebut yaitu ada karakter Hayato dan juga karakter Joseph terus yang di buff itu ada karakter Andrew ini ya karakter Andrew terus ada juga karakter Antonio ada juga karakter Nikita itu ya nah itu jadi silahkan kalian bisa baca sendiri ya untuk skill yang di buff dari karakter-karakter tersebut itu pokoknya ditingkatkan ya untuk skill nya nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk buff dan juga nerf karakter tersebut terus ini kita langsung saja ya ke penyebab yang selanjutnya yaitu nantinya akan ada tampilan lobby terbaru nah ini kalian bisa lihat ya yaitu adalah tampilan lobby spesial event anniversary ke 5 tahun game Free Fire nah itu ya kalian bisa lihat sendiri tampilan lobby nya itu seperti itu di belakangnya ada tulisan 5 itu ya atau bisa disebut juga ulang tahun ke 5 tahun Free Fire itu ya nah itu pastinya untuk tampilan lobby terbaru tersebut itu akan rilisnya itu bersamaan event anniversary ke 5 tahun game Free Fire atau bisa disebut juga itu akan rilisnya di bulan Agustus besok ya karena untuk event anniversary ke 5 tahun Free Fire itu akan dimulai di bulan Agustus besok nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk tampilan lobby terbaru setelah maintenance Free Fire terbaru hari ini tanggal 20 Juli 2022 yaitu nantinya akan diriliskan di bulan Agustus besok ya karena itu bersamaan dengan event anniversary ke 5 tahun game Free Fire terus ini kita langsung saja ke penyebab yang selanjutnya yaitu ada gold royale terbaru nah ini penyebab yang selanjutnya itu adalah gold royale terbaru karena untuk gold royale itu akan tergantikan menjadi cassette bundle seperti itu ya yaitu dinamakan cassette bundle Captain Mark Hots itu ya cassette bundle Captain Mark Hots seperti itu seperti tentara-tentara seperti itu ya untuk cassette bundle nya itu berwarna hijau-hijau seperti itu ya menurut kalian bagus atau tidak itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk gold royale terbaru tersebut itu sudah pasti ya atau bisa disebut juga sudah resmi akan menggantikan gold royale juga di server Indonesia nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja nah jadi itu ya untuk beberapa penyebab yang saya bahas di video kali ini karena penyebabnya itu sebenarnya banyak sekali ya kalau saya bahas satu video itu durasinya akan kepanjangan nah jadi ini kita langsung saja ya ke kira-kira jam berapa untuk maintenance free fire terbaru hari ini selesai untuk yang pertama nantinya kalian sudah bisa update atau bisa disebut juga download game free fire terbarunya di dalam playstore itu sekitar jam 1 ya jam 1 siang sampai jam 3 sore itu biasanya kalian sudah bisa update game free fire terbaru di dalam playstore tetapi itu belum bisa login ya nah jadi untuk loginnya atau bisa disebut juga selesai maintenance nya itu sekitar jam 19.00 waktu Indonesia Barat sampai jam 21.00 waktu Indonesia Barat itu biasanya untuk maintenance free fire terbaru itu selesai ya sudah bisa login karena saya analisis dari maintenance-maintenance sebelumnya itu sekitar jam berapa itu ya jam 8 atau jam 9 malam itu biasanya kalian sudah bisa login di game free fire ya tetapi kalau itu tidak ada kesalahan update data oleh Garena ya kalau ada kesalahan update data oleh Garena itu biasanya akan diperlama sedikit nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk update-an maintenance free fire terbaru hari ini tanggal 20 Juli 2022 itu selesai dan seperti biasa bagi kalian yang ingin mendapatkan diamond free fire secara gratis silahkan kalian bisa tonton video ini terlebih dahulu nah ini kalian bisa lihat ya ini adalah aplikasi penghasil diamond free fire secara gratis nama aplikasinya adalah snack video kalian bisa download lewat link yang saya setiakan di deskripsi dan aplikasi snack video tersebut itu sudah terbukti membayar ya atau bisa disebut juga sudah terbukti bisa menghasilkan diamond free fire secara gratis nah untuk mendapatkan diamond gratisnya kalian bisa masukkan kode spesial di menu seperti ini ya yaitu kode spesialnya adalah 233294017 lalu kalian bisa klik konfirmasi dan untuk mendapatkan saldo lebih banyak lagi kalian bisa tonton video di aplikasi snack video selama 15 menit ya setiap harinya nanti kalian bisa tukarkan saldonya itu ke saldo dana, ovo, sopi, pay, ataupun gopay nanti kalian bisa top up kan ke diamond free fire secara gratis nah ini kalian bisa lihat ya ini sudah saya tukarkan dan penukaran saya itu sudah ada banyak sekali nah itu jadi silahkan kalian bisa download lewat link yang saya setiakan di deskripsi nah itu ya berarti cukup sekian video kali ini jika ada salah kata saya mohon maaf dan jika kalian masih bingung silahkan kalian bisa komentar dan bertanya itu ya nah berarti cukup sekian jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya jangan lupa subscribe bye-bye